Halo temen-temen, if you're new to my channel, aku ajeng and welcome! First of all, aku bete banget karena tadi kayaknya ada nyamuk udah gigit aku disini jadi tuh kayak merah gitu kan sekarang. Tapi yaudahlah ya, itu juga akan hilang sendiri. Hari ini aku mau bikin alis. Sekalian aku mau kasih tau juga ke kalian gimana cara bikin alis yang rapih kalau misalnya alisnya berantakan nih kayak aku. Jadi tuh aku punya tipe bulu alis yang super berantakan, tumbuhnya tuh gak beraturan, di bawah sini juga ada nih. Ini juga kayak bentuknya tuh gak beraturan gitu loh. Jadi kalau misalnya aku gak pake alis, yaudah berantakan aja gitu, ada tapi berantakan. Dan aku juga jarang banget mau dicukur alisnya, kecuali kalau misalnya ada hal yang bener-bener penting dan kepepet banget. Jadi makanya biasanya aku pake cara itu ada 3 step. Yang pertama aku pake brow gel dulu, yang kedua aku pake pensil alisnya. Yang terakhir baru aku rapihin pake concealer. So ya, jadi step pertamanya aku akan pake eyebrow gel dulu. Ini ada spoolie-nya. Nah tapi sebenernya tuh urutannya tuh gak harus kayak gini-gini amat ya. Cuman ini aku peweknya kayak gini. Bisa juga kalian pake brow gelnya ini setelah udah ngalis. Tapi kalau aku lebih suka pakenya itu sebelum ngalis, ya kan? Hari ini aku mau pake pensil alis dari LA Colors. Ini tuh shadenya yang dark brown. Aku suka banget karena dia itu selain bisa jadi alis, bisa juga jadi eyeliner. I wanna show you how it works. Nih, jadi dia tuh kayak gini. Tuh dari ujung dulu kayak gini. Dan aku tarik ke belakang. Dan biasanya aku rapi-rapiin lagi pake si spoolie yang tadi. Supaya tuh depan-depannya sini kayak lebih natural. Nah kalau misalnya kayak udah keisi kayak gini, the last step is pake concealer. Oke, so... Nah terus kalau yang sebelah sini ini agak PR. Karena dia memang lebih tebel dan berantakan. Jadi aku mesti lebih negesin lagi gitu di bagian ujungnya. Kayak gini. And then aku blend dulu. Biasanya aku liat-liat dulu sih kalau misalnya dia itu masih kurang isinya. Biasanya aku isi lagi sedikit supaya warnanya tuh gak belang-belang gitu kan. Dia tetep nyatu aja. It's done! Sekarang aku mau lanjut pake si LA Colors ini tapi sebagai eyeliner. Sebelum itu, karena dia kan ujungnya tuh tadi abis aku pake jadi tumpul ya. Sekarang aku mau pake sharpenernya dulu buat bikin dia tajam lagi. Karena kebetulan sharpenernya juga udah dapet dari sananya. Jadi tuh isinya ada dua. Kayak gini sama dan satu sharpener. Aku biasanya tuh kalau bikin eyeliner kayak di ujung-ujung sini aja. Oh my god, can't you see? Dia tuh tadi satu kali swipe aja udah pigmented banget. Oh my god, I love it. Oh my god, liat deh. Aku suka banget. Dia tuh keliatannya kayak tipis-tipis gitu. Jadi matanya gak keliatan terlalu bold juga loh. Bisa dipake kalau misalnya kalian mau makeupnya santai-santai aja. Oh my god, it's done! Aku suka banget deh sama si LA Colors ini. Karena dia tuh warnanya yang kayak tipis-tipis. Dan kenapa aku pilihnya dark brown? Karena kan rambut aku juga gak sepenuhnya hitam ya tuh. Kayak masih ada sheer dark brownnya gitu. Jadi kalau misalnya alis aku itu hitam, keliatannya kayak jahat gitu loh. Jadi makanya kenapa aku lebih suka kalau pake alis itu dark brown atau yang kayak grey gitu. Nyesuain sama warna rambut aku juga sih. Dan buat fungsinya dia sebagai eyeliner, aku juga suka karena gak terlalu yang bold gitu. Tapi lebih ke natural aja. Jadi kayak ngebuka eyelid lah at least. So, gimana-gimana? Jarang banget ya aku makeup? Ya, ini pake cara aku sendiri sih. I'm not an expert ya. Aku bukan makeup artist. Tapi apa yang tadi aku lakuin itu adalah cara aku sendiri untuk bikin alis dan eyeliner. Semoga kalian yang punya alis lebat kayak aku jadi terbantu ya. Ya, walaupun they're not the same. Ingat, eyebrows itu bukan twins. Tapi mereka sister. Semua produk yang aku pake, kalau kalian mau cek linknya ada di description box. Terutama yang LA Colors tadi ini. Aku pake untuk pensil alis dan eyeliner. Dia tuh isinya ada dua. Ada dapet sharpenernya juga. Dan harganya tuh super affordable banget. Karena current price-nya itu Rp35.000. Dapet dua sama sharpener juga. Satu produk bisa jadi dua fungsi. There's no reason not to buy this product. Oke? So, terima kasih udah nonton video ini. Kalo mau di komen, kalo nonton bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.